Oke, halo guys! Balik lagi di channel Ngeradak, yuk! Halal, haram, hantam! Oke, kali ini gue bakalan ajak lo orang nge-review di salah satu street food yang ada di Jakarta Utara. Dimanakah itu kita jalan-jalan sekarang lagi di posisinya di Peak 2, Pantai Indah Kapuk 2. Seperti apa lokasinya? Langsung aja, ayo! Terima kasih telah menonton! Oke, guys! Jadi tadi kita udah ke link. Sebenernya itu gue kesini itu pengen coba makanan ini. Jadi ini adalah salah satu food street yang ada di Taiwan. Nah, dia ini, dia baru buka di Peak 2 ini. Ini yang pertama ya. Jadi gue penasaran nih, seperti apa rasanya? Kita langsung aja. Tapi BTW, gue nggak tau sih pengejaannya gimana. Tapi ini kalau salah dikoreksi ya. Ini bener nggak sih? Rau-pau! Langsung aja kita coba ya. Ini isian dalamannya. Lihat ini dan ini bagian luarnya. Jadi di sini dia ada wijen. Terus kita langsung coba aja buka. Aduh, panas cuy. Oke, ini dia. Nah, dalamannya sih isinya cuma ada sapi sama daun bawang. Kayaknya sih kalau feeling gue kayaknya kalau di Taiwan itu mungkin dia pakenya daging babi ya. Bukan daging sapi ya. Karena ini di Indonesia kan mungkin jadi makanya dia pakai daging babi. Kita langsung aja ya. BTW, gue buka masker dulu nih. Kita langsung coba. Ini. Sumpah enak banget. Berasa banget. Ini. Rotinya ini crispy banget. Karena dia mungkin dimasak di dalam tungku itu makanya dia jadi bisa crispy kayak gini nih. Banget. Ini enak. Gue gak nyesel nih. Tunggu lama ngantri. Perlu waiting list untuk makan makanan ini. Ini gue langsung coba makan ya sama isiannya. Ini enak. Kayaknya ada wijen. Ini wijennya itu langsung dumer. Di dalamnya itu waktu. Mungkin karena kenap suhu panas. Makanya jadi enak banget nih. Ini teman-teman wajib makan di sini. Oh iya. Untuk harganya. BTW ini harganya itu cuma Rp25.000 aja ya. Kalau misalnya teman-teman malas nunggu ngantri di sini. Setau gue juga. Dia ada di GoFood deh. Kalau gak salah di GoFood itu dia ada buka juga sih online-nya itu. Jadi teman-teman kalau malas ngantri. Pesan aja di situ. Oke. Oh iya. BTW kalau teman-teman datang ke sini. Itu pastikan teman-teman bawa duit cash ya. Karena di sini itu susah banget sinyalnya. Jadi pembayaran di sini. Itu bisa cash. Ataupun pakai digital money. Nah cuma gue gak tau nih semua tempat itu apakah pakai digital money atau enggak. Jadi pastikan teman-teman bawa duit cash kalau datang ke sini. Gue mau habisin dulu ya. Tidak. 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 Oke guys. Jadi tadi kan gue udah coba tuh roti dari jajanan Taiwan Street Food. Nah sekarang berhubung tadi gue udah keliling-keliling. Dan gue ngeliat ada salah satu kedai. Kedai. Kedai itu yang rame banget. Jadi dia itu jual es campur. Dia itu banyak varian. Jadi ada jual es campur komplit, es dawat, dan sebagai macamnya. Dan lain-lain lah. Pokoknya dia banyak menu. Dan selain itu yang kehebatannya itu juga kita bisa custom sendiri toppingnya itu apa aja. Nah selain itu juga ada beberapa pilihan dari rasa. Ada aren santan. Terus ada sirup pesusu. Terus ada banyak lah. Dia ada sekitar 4 deh gue lupa. Gue lupa pastinya. Ntar gue coba tuliskan di deskripsi ya nanti kalau misalnya gue inget. Nah ini gue ada pesen es campur komplit. Kalau dilihat itu sih lumayan menggiurkan ya. Harganya juga nggak mahal. Harganya Rp35.000. Jadi sekelas di pick kita dapat di sini nih. Harga Rp35.000. Kita langsung coba aja ya. Kita coba esnya nih. Enak-enak. Kita coba esnya. Esnya sih kurang lembut ya. Cuman cukup oke lah sih sebenarnya untuk sekelas harga segini. Terus yang enaknya ini nih. Ada gula arennya ini. Terus ini kayak pacar Cina kali ya mungkin. Atau ondel-ondel. Gue nggak tau deh. Oh. Sorry. 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 Ini unik banget nih. Jadi ini kayak ada adonan gandum atau terigu kayak pacar Cina. Tapi di dalamnya itu kayak ada semangka. Jadi waktu digigit tuh ada rasa semangka. Sumpah ini enak nih. Menjual banget sih. Unik banget sih ini. Terus ini ada jelly. Saya dapat jelly. Ini jelinya kayak nutrijel sih. Kita bongkar lagi. Ada apa lagi di dalamnya. Oke. Terus. Longan. Ini kita dapat longan juga. Sumpah. Selama gue makan es campur. Menurut gue es campur ini tuh lumayan enak sih ya. Karena banyak varian. Harga 35 ribu. Kita dapat semangkuk gede. Fantesan dia kasih namanya itu es super jumbo. Jadi nggak heran nih. Jumbo banget cuy. Oke guys. Gue udah selesai kulineran di daerah sini. Di pick 2. Itu jadi menurut gue. Ini rekomendasi banget. Untuk temen-temen yang pengen nongkrong. Ataupun pengen hunting. Kulineran disini. Karena disini tuh banyak banget. Beragam menu. Beragam jenis masakan. Halal. Non halal. Semuanya ada disini ya. Jadi. Terus. Menurut gue juga harganya juga lumayan rekomendasi sih ya. Maksudnya lumayan. Masuk budget lah. Untuk anak-anak kosan. Ataupun pelajar. Atau dan segalanya gitu lah. Oke. Kalau kayak gitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Daaaah.